Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedrolun sejak beberapa tahun terakhir Pulau Weh Sabang menjadi favorit wisatawan yang ingin mengisi hari libur, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali tahun ini, pengunjung ke Sabang membludak dan otoritas pelabuhan hingga hari ini masih memperlakukan penambahan pelayaran sebanyak tujuh trip, terdiri atas empat trip kapal lambat yang dilayani oleh KMP BRR dan KMP Tanjung Burang. Sementara ratusan kendaraan milik wisatawan saat ini dititipkan di area pelabuhan Ulelu menyusul antrian untuk memasukkan kendaraan ke feri sangat panjang sehingga mereka memilih memarkirkannya di area pelabuhan. Pihak pelabuhan menjamin semua kendaraan yang ditinggalkan dalam kondisi aman dan tanpa dipungut biaya inap kendaraan atau hanya dikenakan retribusi parkir saat masuk pelabuhan sebesar Rp3.000. PLT Kepala Pelabuhan Ulelu, Said Syahrul mengatakan kedatangan wisatawan ke Sabang dimulai sejak lebaran pertama. Diperkirakan hari ini merupakan hari terakhir ramainya kunjungan wisatawan, selebihnya pihak pelabuhan dan pelayaran tinggal melayani wisatawan yang kembali dari Sabang. Memang parkir di halaman pelabuhan karena pasifitas gedung hanggar penitipan kendaraan kita tidak mampu-menampu kendaraan yang ada. Dengan agen-agen lain mereka tidak membasiskan tempat bahan-bahan pelabuhan, taman-taman pelabuhan yang bisa menanggar untuk parkir. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd Kami jajaran direksi, staf, karyawan, dan karyawati. Bang Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Ayatul Sipri, 1440 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum, minna la'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!